Tiga kali menunduk, akhirnya jajaran JPU dari Kejaksan Negi Jambi dan Kejari Sorolangun menyampaikan tuntutannya kepada Hasan Basri Harun dan Adeles Mana Suhada. Terdakwa kasus korupsi pelepasan aset pemerintah Kabupaten Sorolangun. Yang ini Hasan Basri Harun, mantan Sekda Sorolangun, dituntut mendekam di penjara selama tujuh tahun enam bulan. Serta JPU menuntut dendur 200 juta rupiah subsidiya enam bulan penjara. Sedangkan Adeles Mana Suhada dituntut lebih berat dibandingkan dengan rekan sekasusnya, yang ini menuntut dihukum lapan tahun enam bulan mendekam di penjara, dendur 200 juta rupiah subsidiya enam bulan kurungan. Bahkan kontraktor proyek tersebut juga dibebankan membayar duit peganti 12,9 miliar rupiah. Menyaitukan pidana merupakan pidana segera dari ketakwa selama tujuh tahun enam bulan, dikurangi dengan masa penahanan negara dijalani ketakwa dengan perintah agar ketakwa tetap berada-daktan rupiah. Negara yang tidak membayar pidana juta sebesar 27 juta rupiah secara berada-daktan rupiah. Menurut jaksa penuntut umum, Tadakwa terbukti besalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, segala mana dakwaan primia pasal 2 S1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan atas tuntutan tersebut, kedua tedakwa akan menyampaikan pembeloan reboh mendatang. Muhammad Aprizzal, Jami TV